Halo semua, ya salam kenal nama gue Agung Jadi di video kali ini gue mau ngejelasin tentang meja berantakan gue Jadi ini sebenernya ya video iseng-iseng aja sih Ini episode pertama ya mudah-mudahan kalau misalnya rame ya gue bikin lagi Kalau enggak ya just for fun aja sih sebenernya Nah jadi di video ini atau di list of playlist ini Gue pengen sharing tentang device-device yang gue pake Ini personally bukan kayak review product atau semacamnya Jadi kayak gue secara general gue jelasin apa yang gue punya Atau device-device apa aja yang gue pake Lalu pros and cons dari device-device tersebut Ya fungsinya sih sebenernya untuk kayak menginspirasi aja sih Jadi kalau misalnya lo pengen masuk ke salah satu industri tertentu Misalnya content creation atau programming kah Atau design, illustrations dan macem-macem Ya kayak gitulah lo bisa kayak Oh apa namanya ngeliat video gue and taking for granted Jadi lo bisa oh kayaknya device yang ini tuh cocok buat gue deh Jadi bisa buat inspirasi gitu Oke so Kita mulai Jadi pertama sebelum kita mulai Gue kasih liat device-device apa aja yang ada di setup gue Gue pengen kasih disclaimer dulu ya Jadi yang pertama adalah Jadi video ini Intinya adalah gue bukan pamer ya Gue bukan pengen pamer tentang Apa namanya device apa aja yang gue punya And ya whatever gitu kan Jadi yang pengen gue kasih liat di video ini adalah Gue cuma pengen menginspirasi doang gitu Jadi kalau misalnya lo sebagai programmer Gimana sih caranya kalau misalnya lo pengen improve produktivitas lo Atau lo pengen jadi content creation Apa aja sih tools-tools atau alat-alat yang kayak lo bisa beli And then yang gak mesti yang harus luxury juga Kayak misalnya GoPro paksain gitu ya gak perlu gitu Yang cukup budget gitu Tapi juga bisa ya hampir sama lah producingnya Atau mungkin bisa berlebih producing kontennya Atau ya intinya Bank for the budget gitu kan Jadi lo bisa dapetin hasil yang bagus dengan Ya budget yang juga gak terlalu tinggi Intinya adalah supaya ini bisa Video ini ditunjukkan untuk Bisa menginspirasi Balik lagi ya Bukan untuk pamer Itu yang pertama Yang kedua itu Ya mungkin yang kalau di cover sini Lo lihat Desk setup gue agak Sangat ini ya Rapi sekali gitu ya Itu setelah gue membersihkannya gitu Gue jadi Kalau misalnya gue mau foto Desk setup gue Gue kadang-kadang suka bersihin dulu Tapi mungkin di video ini Agak berbeda penempatannya Ya karena Just a typical of me Gue males bersihin desk gue Jadi agak sedikit berdebu Dan tata letaknya juga ya Berantakan gitu Makanya gue kasih nama meja berantakan Gitu Ya Ya karena emang gue mager aja gitu Beresin-beresin Apalagi kabel manajemen Gak kayak Apa namanya Youtuber-youtuber lain Yang kasih lihat deh setupnya Pake Lampu lah Aduh gue pusing deh Ya Tapi intinya Yang Kalau gue sih Kalau mau bikin satu setup tertentu Tujuan gue adalah Gue pengen Funksionalitinya itu lebih tinggi Dibandingin kayak Ya cuman lo beresin kabel Tapi kayak lo gak Akhirnya Desknya gak bisa kasih lo Result yang bagus Gitu Jadi yang kedua adalah Soal disclaimer-nya adalah Ini agak beda ya Jadi tampilan yang Lo liat nih di cover Itu agak beda Dibandingin sama Yang aslinya nanti Akan dimuncul di video Terus yang ketiga Video ini gak disponsorin ya Ya well Hopefully Gue pengen Ada sponsor yang masuk gitu Tapi Ya siapakah diri saya ini Bukan Gadgetin gitu Jadi Semuanya yang ada di Desk ini Atau device-device gue ini Ya gue beli dengan Uang gue sendiri Ya gitu Kalau misalnya gue sponsorin Satu produk tentu yang Ada di dalam video ini Ya Karena memang gue suka aja Sama produknya gitu Jadi karena Produknya ini Dan gue Gue pake Dan memang Cukup lama gitu Dan tahan banting Segala macem Ada banyak prosnya Dan gue kalau gak Rekomendasiin produk Berarti emang bener-bener gue pake Gitu Jadi bener-bener gak disponsorin Oke so Oke yuk lanjut Oke jadi yang belum kenal gue Gue perkenalan lagi Nama gue Agung Sundoro Ini ada website gue Agung2001.github.io Jadi sebenernya gue adalah Seorang programmer Ya itu di website itu Juga ada banyak banget Social media gue Lo bisa ikutin Kalau misalnya lo Suka baca Gue disitu Terain Goodreads gue Kalau misalnya lo suka coding Disitu ada github gue Ya macem-macem lah Ada facebook Ada instagram Ya lo kalau bisa follow Bisa follow kesitu Ya gitulah ya Jadi di Mudah-mudahan Dari konten ini Lo bisa ambil manfaat Dan kita bisa kenalan Yang tak kenal Maka tak sayang Jadi ya Kenalan aja dulu Follow-followan aja dulu Gitu Oke so Lanjut lagi Jadi Sebelum again Gue masuk ke dalam video lagi Tujuan dari gue buat Desk setup gue adalah Seperti yang gue tadi Udah jelasin Gue itu adalah Seorang programmer Designer Dan gue juga Agak geek Maksudnya gue Bener-bener suka banget Baca Jadi Desk setup gue Bener-bener gue setup Untuk Ya kapasitas tersebut Gitu Nah kayak misalnya Recording juga Misalnya gue Suka kadang-kadang Misalnya Meeting sama klien Dan segala macem Nah itu gue Setup bener-bener Semuanya tuh Bersesuaian sama Kebutuhan gue Gaming juga Tapi Sekarang gue udah Bener-bener jarang Gaming banget ya Karena Gue udah sibuk banget Gitu Kerja Jadi bener-bener Gak pernah Gak pernah Sama sekali gaming lagi Cuman dulu-dulu Sering sih Kayak gue main Halo Terus gue main Apa ya Assassin Creed Dan segala macem Gitu-gitu sih Sering dulu Tapi sekarang kayaknya Udah enggak sih Jadi gaming mungkin Bisa di take out Gitu Jadi intinya adalah Desk setup ini Gue fungsiin Untuk Supaya gimana Caranya gue bisa Bekerja secara efisien Sebagai programmer Melakukan design Dengan baik Membaca Juga recording Atau misalnya Live meeting Sama klien Terus Ya recording juga Misalnya Kalau misalnya gue mau Apa Presentasi sama klien Itu kan juga termasuk Recording juga kan Ya kayak gitu deh Kadang-kadang Sorry Kadang-kadang gue juga Main gitar Main musik Main piano Gitu-gitu sih Jadi ya Mesin gue ini Atau Desk setup gue ini Emang gue design Untuk Ya itu semua Gitu Jadi Semua device Yang ada di Desk setup ini Akan Ya terkorelasi Satu sama lain Untuk bisa Mencapai tujuan tersebut Gitu Oke So jangan banyak Basa-basi lagi Let's Jump into the video Oke semuanya Jadi Ya ini Desk setup gue Mungkin gue akan Ganti lensanya Dari setengah Ke satu Atau ke dua Supaya bisa Lebih jelas Nanti Tapi overall Ini desk setup gue Bentuknya kayak gini Ya Ya kayak gini lah ya Tuh ada beberapa Lampu Ya supaya terang aja sih Gue nyalain lampu gue Terus di bagian atas tuh Ada kayak soft light gue Supaya Apa namanya Biar lebih terang lagi Oke Kita start dulu Gue ganti dulu ke satu ya Oke kita Pertama start dulu Dari yang sebelah kiri Nah ini gue Ada Beberapa device gue Yang gue pake on the go Gitu Jadi Pertama Handphone gue pake Samsung sih Samsung S10 Yang udah jadul nih Yang buat ngerekam Terus nih gue ada iPhone 7 plus gue Buat Ya Kalau ada Apa namanya Masih kayak Gue masih terkorelasi Atau nyambung banget Sama Apple Apa namanya Ecosystem ya Jadi kayak gue masih pake AirTag Terus masih pake Airpods Terus ya Macem-macem banyak deh Gue pake Mac Tuh Dari Software gue sendiri Buat gue kerja itu Gue pakenya Mac Jadi ya Kalau misalnya Gak ada iPhone tuh Sorry Jadi gue kayak Masih agak susah gitu Kerjanya gitu Nah terus Disini Ini on the go Ini sebenernya Xiaomi Redmi Note 4 sih Jadi gue Pake ini Buat Apa ya Buat modem lah Jadi kalau misalnya Gue lagi mau keluar kota Atau mau kemana Meeting sama klien Nah kadang-kadang gue Kalau pake Modem-modem standar gitu Yang dari Mana Yang dari Misalnya Modem portable gitu Kadang-kadang tuh Dia baterainya cepet banget Abis gitu Sedangkan kalau pake Redmi Note kayak gini Gue Baterainya Lebih tahan lama gitu Buat Modem internet Nah biasanya ini Ada kartunya di dalam Terus kalau Ya kadang-kadang kan Kita kalau misalnya Di luar banget ya Misalnya kalau Kalau kita di office Segala macam Mungkin ada wifi Tapi kalau misalnya Lagi di luar Lagi di jalan Coffee shop Yang bener-bener pinggir jalan banget Yang gak ada wifi-nya Susah kan Jadi ya gue bisa pake ini Terus Ini dua device gue Tiga Handphone sih Terus disini ada iPad Ini masih iPad generasi 1 ya Jadi bener-bener Jadul Lumayan jadul lah Ini iPad Pro Generasi 1 12,9 inci Ini sebenernya Bisa dipakein Apple Pencil ya Cuman Ya gue Apa namanya Udah jarang gambar ya Akhirnya Apple Pencilnya gue jual Dulu Terus Ya udah tinggal iPadnya aja gitu Jadi ya ini Bentukan iPad gue Ya Lumayan loh buat Apa namanya Media consumption Sama gue Kadang-kadang juga Kalau iseng gue Bikin-bikin program Buat Apple Jadi gue Butuh device yang gede Nah terus Di bawahnya ada Laptop gue Sebenernya sih Gue gak terlalu suka Sama Windows gitu ya Kalau buat kerja Ini Lenovo Sebentar Gue cek dulu Lenovo Itu Lenovo Lenovo IdeaPad 5 Yang 14 inci Gue sebenernya Gak terlalu suka Kerja pake Windows Cuman Cuman Ya Gue masih Mikir-mikir aja gitu Kalau mau investasi Ke Macbook Yang M1 Karena Kadang-kadang Gue ngeliat Review-nya tuh Dia Alat-alatnya tuh Gak replaceable Jadi kalau ada Satu item Yang rusak Di Mac Macbook Nah yaudah Lu buang Lu beli lagi Makanya gue males Akhirnya gue pakenya Yang ada aja Lenovo Karena gue juga jarang keluar juga sih Sebenernya Gue lebih banyak kerja di rumah sih Jadi ya Pake aja Pake aja Windows gitu Jadi kalau misalnya ada yang rusak Ya buang Beli lagi gitu Laptopnya gitu Jadi ini laptopnya ya Ini Windows Windows 11 Kalau mau buat programming sih Udah cukup banget ini 16GB Ryzen 5 14 inci Terus Kita ke samping Ini ada Mouse gue Logitech G Berapa ini G603 Ini udah Discontinue ya Sebenernya menurut gue Mouse ini enak banget Gila Sumpah Ini Beratnya Ya cukup enak lah Dipake gitu Cuman Udah discontinue Sayang aja gitu Logitech Terus udah digantiin Sama yang fridge terbaru Tuh Masih enak banget Ini juga bisa dibuka Kayak biasa Tuh Itu ada Tinggal diganti aja Baterainya Terus Yaudah Gitu Apa namanya Ini juga magnet tuh Enak banget lah Alah Alah Sambil misalkan kamera Oke Nah jadi kayak gitu sih Ini mouse-nya Ya biasanya on go Kalau misalnya gue lagi Kemana-mana Sebenernya kalau programming Pake touchpad aja Juga udah oke sih Cuman gue Kadang-kadang kan gue Berkutat Sama Photoshop Illustrator Segala macem gitu kan Jadi Lebih enak pake mouse gitu Makanya gue pake mouse ini Gue bawa-bawa gitu Kalau misalnya Lagi on the go Terus Selanjut kesini Kacamata gue Headset Biasa Sebenernya gue juga Biasanya pake airpods Cuman Ya Kalau misalnya lagi di jalan Gitu kan Terus Pake windows Nyambungin airpods Itu kan Aduh males ya Mendingan colok aja deh Itu kan pake Headset nih Headset gue Dalamnya ada headset Terus Oke Itu sebelah kiri Jadi ini device-vice gue Kalau on the go Nah terus Selanjutannya Kesini Mungkin Productivity device ya Ini adalah Menurut gue Yang paling oke sih Jadi ini Kitchen timer Asik nih Kitchen timer Kitchen timer ini Fungsinya Gue buat Pomodoro gitu Jadi kalau misalnya Gue kerja Atau misalnya Gue baca buku Nah gue tuh Biasanya breakdown Kerjaan-kerjaan gue Kedalam bentuk Hour gitu Atau sejam Atau dua jam Nah biasanya gue Ngesetnya pake kitchen timer Gini gitu Jadi kalau udah dua jam Gue Capek gitu Terus dia akan bunyi And then gue berhenti dulu Break sekitar 15 menit Atau kayak gitu-gitulah Jadi ini Sangat kepake banget Harganya cuma 17 ribu Di Tokopedia Kalau lo Mau coba Ngikutin cara Cara kerja gue Mungkin lo bisa beli Ini ya 17 ribu Buat Pomodoro Sistem kerjaan Namanya Pomodoro Terus Disitu ada kartu nama Terus ada Remote Apa namanya Remote Ini gue Speaker Jadi kalau misalnya gue lagi Mau meeting Atau apaan Gue males Cari-cari Tombolnya Itu udah ada Speaker Remote speakernya Speaker gue Gue pake Namanya Modelnya Edifier R1280T Itu udah lumayan jadul juga Speaker-nya ini Remote-nya Nah ini Jadi Gue tinggal pencet aja Disini Thread Edifier Berapa nih Bener gak Ya itulah ya Ini remote control Remote control RC-nya Ya udah jelek juga Jadi kalau misalnya Gue mau switch Between Audionya Terus misalnya gue mau meeting Gue tinggal pencet aja nih Mute Terus abis itu Speaker gue udah di bawah Jadi tinggal pencet Terus ya speaker-nya jadi Mute Terus disitu ada Google Nest Home Google Nest Apa ya Google Nest Mini Kalau gak salah namanya Nah Asiknya dari Google Nest Mini ini Gue bisa kontrol Banyak Ini ya Lampu-lampu Itu disitu ada lampu gue Nah itu disana Juga ada lampu gue Misalnya gue mau bilang Ke Google Nest gue Itu tadi Gue bilang misalnya Hey Google Turn off Soft light Nah itu dia akan mati tuh Yang di atas tuh Nah itu namanya Gue kasih nama Soft light Karena kalau misalnya Gue lagi meeting gitu kan Muka gue agak-agak gelap gitu Nah gue bisa nyalain soft light Gue bisa Dengan menggunakan Ini Ini salah satu Sistem automation Gue juga Ini pake Bardi ya Nah Apa namanya Sistemnya Jadi bisa Kayak gitu Tinggal bilang aja lagi Kalau mau nyalain lagi gini Hey Google Turn on soft light Nah Nah ini fungsinya Gue kalau misalnya Lagi meeting gitu kan Terus muka gue agak-agak gelap Gue tinggal bilang ke Google aja Gitu Gue mute dulu bentar Gue nyalain gitu Karena Kalau misalnya Lampu kayak gitu Nih kan Lampu ini buat Inian Terus Gue mesti Reach out Switchnya tuh kan jauh ya Terus gue Kalau misalnya meeting kan Gue taking notes tuh Atau mencatatnya banyak tuh Repot gitu Jadi gue mesti cepet-cepet Nah biasanya gue Pake Google Nest itu Buat nyalain atau Matiin lampu Biar muka gue Gak terlalu gelap Pas lagi meeting Gitu sih Iya oke Lanjut lagi Itu automation gue Terus disini ada Ya content creation tool gue sih Jadi disini ada EJIS Gue kadang-kadang suka naik motor Ini juga udah jadul banget Intercom gue Gue beli dulu 600 ribu Sekarang cuman Berapa Cuman 300 Kalau gak salah Jadi ini intercom Fungsinya buat ngobrol-ngobrol Gitu Di helm Di motor Kalau misalnya lu Berdua gitu Biasanya gue Jalan berdua sama adik gue Nongkrong kemana gitu Nah terus gue males tuh Kalau misalnya Lagi naik motor Ngobrolnya tuh Kayak Hah Apaan Nah gitu Hah Gak kedengeran kan Jadi gue biasanya pake intercom ini Gitu Pasang di helm Terus disini ada Akaso Versi V50X Ini fungsinya Action cam ya Kayak GoPro gitu Cuman Ya yang versi murahnya lah Apa namanya Dibandingin sama pake GoPro Nah gini ya Gue kasih alasan deh Kenapa Daripada beli GoPro Sama disini juga Kayaknya ada Intercom yang mahal Gue lupa Namanya apa ya Ya kenapa Gak beli yang mahal aja gitu Misalnya kita punya duit juga Sebenernya gue sih ya Tipikal orang yang Kalau bisa Beli barang yang murah Terus bisa Menghasilkan produksi Hal yang sama Ngapain mesti beli yang mahal Gue pikirnya Ini ada loh Intercom yang Harganya tuh 3 juta Gue lupa namanya apa ya Sena Oh iya Sena Namanya Sena Nah gue malesnya tuh Kalau beli barang yang harganya mahal kayak gitu Ya emang Emang Kualitasnya sih bagus sih Cuman kalau rusak Aduh Terus kita mesti service Dan segala macem Gue udah males banget gitu Cari-carinya Makanya gue belinya yang kayak gini Kayak gini Yang murah gitu Supaya kita bisa Apa namanya Supaya kalau misalnya rusak Yaudah bodo amat Ya beli aja lagi Daripada dicatatkan Servisnya susah Terus juga ini GoPro Temen gue udah banyak banget Yang pake GoPro Sebenernya Ya gak mesti juga sih GoPro ada juga yang Kayak bertahan sampai 7 tahun 8 tahun gitu Cuman ada juga temen gue Beli GoPro Terus Udah Ya lagi pake Segala macem Masukkan air Terus jatuh Prak Pecah gitu kan Terus ya Aduh males banget nih gue Kalau beli barang yang terlalu ini Apa Ya bukan Bukan Apa namanya Ini banget juga ya Maksudnya bukan kebutuhan gue banget Yang sehari-hari harus pake gitu Jadi Ya cuman hobi aja Jadi gue paling Beli-belinya yang murah-murah aja sih Buat action cam sama Itu kalau on the go Terus Lanjut lagi Ini ada buku yang lagi gue baca Artificial Intelligence Ya Seperti biasa Tidak pernah habis-habis Ini susah banget Belajar Artificial Intelligence Sekarang kan lagi nge-trend tuh Apa Chat GPT sama BART Ya biar gue Gak terlalu On banget ya Soal Artificial Intelligence Sama Machine Learning Jadi gue belajar lagi Terus ini ada Rubik Rubik yang sudah rusak Gak tau deh Gue udah pada jatuhan Aneh ini Gak bakal bisa dissolve Kayaknya Bodo amat gitu Jadi kalau pas lagi meeting Gue cuman main aja Puter-puter gitu Biar gak pusing Terus di sebelah kanannya Ini ada Quran Gue kadang kalau iseng juga Kalau gak baca buku Ya gue baca Quran Gitu Kalau lagi Apa Kalau lagi iseng Terus disitu ada juga Tanaman-tanaman IKEA Biar keliatan asik aja Terus Kita masuk ke input device Ini ada beberapa input device Keyboard Terus ada Mouse gue Terus ada Wacom Jadi Keyboard gue ini Meraknya tuh Duckie One Ducky Bebek Bukan Ducky Ducky One Ducky One Bebek Bebek satu Nah itu Ini Gue beli juga Udah jatuh banget Ini di tahun 2017 Cuman Nah Aslinya dia tuh Si Duckie One ini tuh Dia keyboardnya Gak bukan Apa ya Ini bukan Bukan Keycaps aslinya Ini udah gue ganti Sama keycapsnya Gue beli lagi Terus ini juga Gue warna-warnai Biar asik aja Ngeliatnya Nih ada Segitiga X kotak Bulet Gitu kan Ya biar asik aja Biar keyboardnya Pas lagi ngetik-ngetik Tuh gak Ini by the way Ini mechanical keyboard ya Jadi Ya kan gue programming kan Jadi gue sakit tangannya Kalau misalnya pake yang Keyboard biasa Jadi gue ganti pake Ducky One ini Gue beli 2017 Sampai sekarang Hampir 7 tahun lebih Ya masih aman-aman aja sih Terus Sebelahnya Ini Ini salah satu Mouse Paling recommended Ini G Berapa ini G102 Ini salah satu mouse Paling recommended Menurut gue Jadi kalau misalnya Di rumah Memang ada kebutuhannya Masing-masing sih Kalau lo di jalan Lebih enak pake ini Ya Ini lumayan berat G603 Ada yang versi terbarunya Enak banget Pake itu Tapi kalau lo di rumah Atau misalnya Lo punya setup PC Mendingan kata gue ya Lo cari mouse Yang pake kabel deh Gak usah gaya-gayaan Pake mouse yang pake wireless Kenapa kayak gitu Karena mouse wireless tuh Dia ada Delay-nya Kalau misalnya lo mau Apa Mau Iya hover Segala macem gitu tuh Biasanya ada delay-nya Nah makanya mendingan Kata gue Kalau di rumah Mendingan beli aja Mouse yang kayak gini Yang pake Kabel gitu Jadi kalau misalnya Lo mau nge-game Lo mau kerja Ya Whatever Itu tuh udah Paling ajib Kalau misalnya Lo pake kabel Cuman kalau di jalanan Kan lo males kan Ada kabelnya gitu Nguh-gulung-gulung Mendingan pake Mouse yang kayak gitu Nah terus Selanjutnya Ada Wacom Disini Ya Ini juga tipikal Device yang gue Sangat jarang gunakan Gitu Wacom ini Gue pake Jadi kalau misalnya Untuk layouting aja sih Sama Ya ilustrasi sedikit-sedikit Gitu Itu pun jarang gitu Sama Lakuin ilustrasi Kalau lagi meeting ya Misalnya Gue harus kayak Ngejelasin secara visual Gitu Nah gue bisa pake Wacom ini Buat gambar-gambar Jadi Enaknya tuh gue Disini ada Ini gue Nah ini gue tinggal ambil Terus disini ada Tinggal Ya Gambar-gambar gitu Kalau misalnya gue butuh Ngejelasin soal Apa gitu Ke klien Atau ngejelasin soal apa Ke tim yang lain Nah gue biasanya pake Wacom ini Untuk gambar-gambar Meskipun lebih efektif ya Mencatat dengan Menggunakan keyboard Gitu Daripada gambar Kan tulisan gue jelek banget Ya bodo amat lah ya Yang penting Tujuan adalah Yang penting Bikin mereka ngerti Nah itu sih Untuk yang very viral dasar Gue balik lagi ke setengah ya Nah jadi Ini tampilannya dulu Gue balik lagi Ke tampilan sebelumnya Oke langsung aja kita ke Meja sama bangkunya ya Ini mejanya Ini gue pake IKEA Triton Sebentar Gue inget-inget dulu namanya IKEA Troughton Jadi ini sebenernya adalah Standing desk ya Itu ada kayak switchnya disini Gue bisa tarik Terus ya gue puter-puter gitu Kalau misalnya gue capek Duduk Kan gue duduk hampir Ya 8 jam sehari lah ya 9 jam kerja Nah itu gue bisa tarik Puter-puter Terus ya gue bisa berdiri gitu Jadi gak mesti Terus-terusan duduk Sampai pegel Gue bisa berdiri Terus duduk lagi Segala macem Segala macemnya Supaya gak terlalu Sakit lah Pinggang kita gitu Kalau misalnya duduk Ini IKEA Troughton Namanya Ya Produk-produknya IKEA Kalau bangku Gue pake IKEA Milbergate Apalagi itu Ya pokoknya intinya adalah Produk yang paling murahnya IKEA lah Buat standing desk Sama bangkunya gitu Karena gue males beli Yang mahal-mahal juga Aduh Buat apa sih gitu kan Sama juga kan Sama-sama didudukin Sama-sama meja Buat naro gituan Nah Jadi itu Meja Sama bangku gue Terus Lo kalau misalnya liat disini Lo notice Pasti ada 3 monitor disini ya Nah ini 3-3 nya monitor LG Karena menurut gue Gue dari zaman dulu Sampai sekarang Gue Paling seneng sih Sama monitor LG Karena dia tahan lama banget sih Dia Bener-bener Ya udah Yang sebelah kiri ini Ini gue beli dari tahun 2017 nih Sampai sekarang gak rusak-rusak Emang Keren sih LG gitu Ini juga nih Ini yang Cuman bedanya adalah Yang di bagian sini Ini gue 24 inci Yang ini 27 inci Yang ini 24 inci Gitu Nah kenapa Gue pake 3 monitor Ini bukan gaya-gayaan Buat nge-game ya Gue tuh programmer Jadi Kadang-kadang tuh Gue memang Ya ribet banget gitu Sebelah kiri Kadang gue Misalnya kayak website apa Yang gue lagi bikin Sebelah kiri Adanya Nah terus di tengah gue Biasanya Taruh IDE gue Misalnya kayak Visual Studio Code Atau apalah Ya macem-macem program Di sebelah sini Di tengah Nah di sebelah kanan tuh Biasanya gue taruh Kayak project board Kayak misalnya GitHub Ya macem-macem lah Disitu gue taruh Di sebelah sini gitu Biar Gue bisa ngeliatnya tuh Lebih enak gitu Nah terus enaknya Di mac juga kan Kayak Lu bisa pake mission control ya Jadi kayak tinggal Mission control Aduh Satu tangan nih gue nih Bentar dulu ya Nah lu bisa pake mission control kan Nah disini juga Lu bisa swipe ke kanan ke kiri Jadi gue Kira-kira gue punya 6 window Secara Aktif lah ya Gue bisa bikin window Baru lagi disini Kalau pake mac Jadi lebih enak Nah kayak gitu Minya asik kayak gitu sih Ini gue pake Jadi intinya gue pake 3 monitor Supaya menurut gue Bakalan produktif banget sih Kalau gue Programmer Atau designer Lu pake 3 monitor Kayak gitu Nah Cuman ini Ada drawbacknya ya Kalau lu Salah satu pengguna mac Apalagi yang versi M Yang M1 Kayak M2 Kayak ya terserah lah ya Nah Dia itu tuh Agak cacat gitu tuh Dia gak boleh Gak ngebolehin lu Punya Monitor extend Atau monitor Lebih dari 2 Gitu Nah Jadi untuk bisa Ngebikin gue Punya 3 Atau triple monitor setup Gue tuh ada Salah satu device lagi Yang gue beli Namanya Adalah Plugable Ini mungkin gue Satuin ya Nah itu namanya Plugable Liat the bug Kan parah banget Bodo amat lo ya Namanya Plugable Ini adalah Display link ya Nah ini Display link Gitu Nah di Plugable ini Nanti lu tinggal colok aja Ke Mac Mac lu Kalau gue kan pake Mac mini ya Nanti gue kasih liat Di bawah Mac mini gue Nanti lu tinggal colok Terus nanti 3 monitor ini Lu sambungin ke Plugable itu tadi Nah jadi nanti Lu bisa dapet 3 triple monitor Secara sekaligus Kalau misalnya lo langsung Colok 3 monitor ini Pake USB type C Dan juga HDMI ke Mac Nah itu Dia Akan Cuman limited Cuman bisa 2 Nah itu Malesnya pake Mac Dia Reset Padahal sebenernya bisa Cuman mereka aja Nggak mau Gitu kan Karena mereka mau jual Monitornya mereka Gitu Ya itu sih Buat yang bagian atas ya Oke sebelum Kita bagian kanan sini Gue mau Turun dulu ke bawah Jadi ini udah ya Triple monitor gue Terus disitu ada beberapa Lighting gitu Kalau again Supaya muka gue Nggak terlalu Gelap gitu Kalau misalnya meetings Gitu Jadi Pake ada 2 lighting Buat terangin Itu juga buat baca buku sih Ini 2 Kiri kanan Sama atur lagi Yang di atas Love light Terus Oke kita turun ke bawah Nah di bawah ini ada Disitu ada Ini gue Ada Audio interface gue Ini complete audio Namanya Dulu gue pengen beli Focusrite sih Cuman waktu itu Lagi habis gitu Terus Ya gue pengen recording Music gue Kayak main gitar Main piano gitu Terus Ya nggak ada Alatnya Akhirnya gue beli Yaudah yang ada aja deh Complete audio Itu complete audio Terus bawahnya Mac mini gue Ini Mac mini M1 16GB 512 Terus Di bawahnya Ada server gue Nah ini sebenernya Pake buat kerjaan gue sih Karena gue programmer Terus gue mesti kayak Ya mainan banyak hal sih Kayak docker Wah banyak deh Perintilan-perintilan Soal programming Jadi gue bikin server sendiri Disini gitu Karena kalau misalnya Gue mesti Tembak langsung ke Digital Oceans Beli pake Amazon Segala macem Itu kan mahal ya Mendingan gue bikin sendiri Disini gitu Ini Ryzen 5 2600 32GB 4TB 512 nya ada 2 Jadi ada 2 Operating System Linux Sama Satu lagi gue lupa deh Gitu Disitu Terus mungkin di video Mungkin di Apa Di cover lu lihat juga Gue punya breadboard Ini Apa HDDB lah ya Itu Itu kalau ini Nyambung langsung Ini HDDB nya itu HDDB itu tuh Nyambung ke Mac Mini gue Secara langsung gitu Karena Mac Mini kan Dia tuh resek juga Apple ya Gue gak mau terlalu banyak Nyimpen data Di harddisk gue Di SSD gue Karena biasanya Nanti cepet terusak gitu Jadi gue kalau misalnya Data-data yang Apa Gak cukup gede Kayak video Segala macem Itu biasanya gue simpen Di external HDD Pake HDDB Kayak gitu Terus ada Ya lampu-lampu kecil Pake bardi Nah terus Nah ya Terus itu Tadinya itu Ini ada Gue zoom lagi ya Nah itu Terus disitu ada HDDB gue HDDB ini Gue beli dulu Di Apa ya Namanya Beli Ali AliExpress Di Cina Dari Cina Jadi import Karena di Indonesia Gak ada ya Ini HDDB dipake Buat Nyimpen-nyimpen Data yang cukup-cukup gede Jadi gue punya Data-data cukup gede Kayak misalnya Video Terus abis itu Ya program-program gue Nah itu Biasanya gue Kan Ya sayang aja kan Kalau program gue Pada hilang Terus film-film Gue suka nonton film action Segala macem Mission Impossible Segala macem Gue simpennya tuh Disitu Nah itu Kapasitasnya ada Sekitar 10 Tera lah Di belakang tuh Buat nyimpen Hard disk-hard disk Gitu Terus disini Ini ada Ada Oke gue zoom lagi ya Disini ada switch Sama router gue Yang sebelah kiri switch Yang sebelah kanan router Nah ini fungsinya adalah Buat gue Supaya Jadi kan gue punya 2 server nih ya Nah ini ada 2 server Server kanan Dan server kiri Nah fungsinya adalah Switch ini Yang tadi Switch disini Itu fungsinya buat Jadi supaya si server Kedua server gue ini Bisa ngobrol secara cepat gitu Jadi gue kadang-kadang kayak Ya Mindahin data tuh Hampir bertera-tera gitu Antara server 1 sama server 2 gitu Nah jadi gue kalau misalnya Pake yang switch Yang cuman Gak gigabit Ya gue males lah ya Nunggunya lama banget gitu Makanya ini gue pake switch Yang dari TP-Link Yang gigabit Yang samping kanannya juga Ini wireless router Yang gigabit Nah di bawahnya tuh Ini yang cuman buat Ini doang ya Yang buat di kamar gue Ini doang Tapi di rumah gue Ada juga mikrotik Buat setup Overall routingnya Jadi semuanya diatur Lewat mikrotik itu Nah yang di router disini Cuman extender aja Buat wifi Di kamar gue Jadi gue bisa dapet Akses wifi tuh cepat gitu Terus itu tadi Terus juga disitu ada CCTV Kalau gue lagi Nih nih gue kasih liat Ini disini juga ada CCTV Jadi Bardi Kalau gue lagi keluar rumah Terus gue pengen liat Kok server gue mati ya Nah gue biasanya Gue liat lewat CCTV ini gitu Jadi gue bisa ngeliat dia Server gue nyala apa enggak gitu Terus disamping sini Ini sebenernya server kedua gue Kapasitasnya tadi sama Ya intinya hampir sama lah ya Ryzen 2600 Terus Memorinya ada 16GB Fungsinya apa Server 2 ini Buat backup aja sih Jadi kalau misalnya Server 1 nya mati Gitu kan Terus ya gue bisa tinggal Roll up server 2 gue aja gitu Server 2 gue yang ini Ini misalnya yang ini mati Gitu kan Yang ini gue tinggal Ya udah Apa namanya gue nyalain lagi Terus Nanti semuanya bakal nyala lagi Karena Ada beberapa website gitu Atau server-server product gue Yang gue kasih kerjain ke klien Dan mereka biasanya akses langsung Dari server gue gitu Karena kalau misalnya gue Mesti tembak langsung ke Amazon Again balik lagi Ke cloud itu biasanya jadi lama Lambat banget gitu Gue males gitu kan Yaudah gue bikin aja server sendiri Terus mereka Yang akses via Via local network gue Terus Habis itu mereka akses Websitenya disitu Jadi itu si Server gue yang di bagian bawah Gitu kan Kita naik lagi ke atas Nah Ini di bagian sini Pasti pada bingung kan Ini apaan nih kan Botol-botol ini Nah gue tuh Karena suka iseng gitu ya Terus juga Typical programmer gitu Gue tuh kadang-kadang kan Kalau sibuk kan Yaudah gimana ya Kita kadang-kadang Sibuk gitu Terus Harus Eh keluar yuk Nongkrong kemana gitu kan Terus gue males mandi Terus gue pake minyak wangi aja Terus yaudah selesai gitu kan Yaudah ini Jadi intinya adalah Minyak wangi-minyak wangi gue gitu Eksperimental gue Soal minyak wangi-minyak wangi Ini ada Zara Yang gue beli mahal banget Gila Ini minyak wangi doang Agar gue op Anjir Ini Ya cuman 70 ribu lah Paling Ini apa nih Maherzan Gue suka banget sama baunya Ini ada Lakuste Gak terlalu suka Ini ada Apa lagi Moonwalker Juga Jadi review minyak wangi Ya itulah Terus Disamping kanan sini Ini adalah Tumpukan-tumpukan buku saya Yang Sangat sulit untuk dihabiskan Gue baru baca The Psychology of Money Sama Laksana Macengho Dia juga Dua ini susah banget Ngabisinnya gitu Jadi kalo misalnya Gue lagi sepi gitu Kalo gak gue baca Quran Itu baca Quran Gue baca buku yang gue Sekarang lagi baca Atau gue baca list Buku yang gue pengen banget Baca gitu Nah Ya ini buku-buku yang Kadang Apa namanya Yang kadang lagi related Sama gue sih Gue pengen tau soal Misalnya kayak ini Salahuddin Al Ayubi Gue pengen tau nih Dia tuh Wah keren banget Ceritanya dulu Mesti baca deh Bukunya gitu Kayak gitu-gitu sih Jadi ini buku gue Ahlis Ya lumayan banyak ya Terus Abis itu Nah ini adalah salah satu Adalah pembelian gue Yang paling keren Menurut gue Ini namanya Book Standing Standing book Ntar dulu Gue beresin dulu nih Oke Nah ini Standing book gue Nah Apa fungsi Standing book ini Jadi gue kalo baca buku Kadang-kadang tuh gue Baca buku Gue kadang-kadang suka gue catat gitu Isi-isi bukunya gitu Nah kalo pake Standing book ini Gue bisa kayak taro Bukunya disini Ya gitu lah ya You get the idea Terus gue bisa buka Terus Ya gue ada Penahannya ini gitu Jadi dia kayak Aduh susah nih Satu tangan diri gue Nah kayak gitu tuh Nah kayak gini Jadi gue bisa Oh Jadi gue bisa ini Terus gue sambil catat di Computers gitu Jadi kadang Kalo baca buku kan Gimana ya Ini buku banyak gitu Terus abis gue baca Terus gue tiba-tiba lupa isinya gitu Gue seneng Gue bikin catatannya secara digital sih Jadi gue bisa akses dimana aja gitu Ya ini Jadi Ini namanya Daily Kalau misalnya Daily Standing desk Book holder Untuk baca buku gitu Jadi ini bisa diatur juga Misalnya lu mau baca Quran juga Ya lu bisa Bisa taro disini Terus lu balik Balik Ke kanan Kayak gitu Kayak gitu sih Jadi asik Ini pembelian gue yang paling asik sih Kalo buat baca buku Gitu sih Paling ya Jadi ini overall Setup gue Oh iya Satu lagi tuh disitu ada printer 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 Pixma Pixma M281 Kalo gak salah Gue lupa Ininya Cuman ya intinya Fungsinya Ya seperti biasa Printer sama scanner Kadang-kadang kalo misalnya Ya dulu Ibu-ibu ya kan Kadang biasanya tuh nyokap gue yang paling seneng Biasa tuh Misalnya jual barang Atau beli barang Eh jual barang sih Nyokap gue kan jualan gitu Pengen Gung tolongin dong Nge-print Ini yang Tokopedia Apa namanya Invoice Tokopedia Gitu Jadi biasanya gue nge-print Pake printer gitu Terus yaudah Print Terus kadang-kadang gue juga nge-scan dokumen disitu Ya macem-macem lah Terus Oh iya disini juga ada Gue belum cerita juga soal buat recording ya Buat recording Disini gue ada Webcam Logitech Sengaja gue taro disitu Buat Ini emang gokil sih Ini Mika Terus gue tiba-tiba dapet Gue taro disini aja gitu Emang lagi nge-pass aja posisinya Itu pas banget ke muka gitu Jadi Fungsinya adalah buat Ya buat webcam Buat kalo misalnya gue lagi meeting segala macem Atau Buat ngerekam Rekaman juga sih pake itu Terus abis itu disini Tadi lu udah liat Audio interface gue Complete audio Ini kalo dibalik Di sebelahannya tuh ada Ini Mikrofon Mikrofon ini Audio Teknika MK1B Ini mikrofon yang sudah jadul Ini Tadolah gue kasih liat deh Nah itu Mikrofonnya Sudah cukup jadul Again Murah nih Gak terlalu mahal Bisa pake buat rekaman gitu Jadi kalo misalnya pake Kalo misalnya lu belajar audio Audio tuh sebenernya buat mikrofon Juga sebenernya kan Banyak ya Ada Gue lupa deh Pokoknya ada audio yang 3 pake 3,5 mm Nah itu tuh biasanya audionya Sember gitu Kalo misalnya Buat rekaman Ada yang pake gitu Nih Ada yang kayak gini Ini lupa deh Gue lupa Digital audio kalo gak salah Terus ada yang pake Kondensor audio Kondensor microphone Kondensor mic gitu Kalo kondensor mic tuh Misalnya lu mau main musik Biasanya tuh dia Lebih asik gitu Buat rekaman Kalo ini digital mic Kalo gak salah Namanya ya Jadi digital mic ini Fungsinya buat Kalo lu ngerekam Jadi noise-noisenya ilang Kalo kondensor mic Gue ada lagi sih Kondensor mic Itu buat rekaman Musik Misalnya gue main gitar Atau apaan tuh Biasanya gue Pake kondensor mic gitu Nah terus Selanjutannya Lu bisa liat disitu tuh Ada headphone gue Itu Sennheiser HD202 Again udah jadul lagi Gue males upgrade Karena Yang masih bagus Itu gue beli Tahun 2017 Itu bener-bener Wah Produk-produknya Sennheiser tuh Udah asik banget sih Jadi buat dengerin lagu Udah Udah asik banget gitu Nah ini ya Gue kasih info juga Buat orang yang Biasanya kalo Orang-orang tuh Kalo misalnya mau beli headset Atau headphones gitu Mereka kayak pada Ngikutin headphones Apa sih yang paling terbaik Nah biasanya mereka Pada beli headphones M50X Dari Audio Technica Jangan deh Kalo misalnya lu Ini ya Lu mau beli Itu harganya Hampir 2 juta Cuman itu Kayak Apa ya Headphone Buat Ini ya Apa Buat studio Jadi kalo misalnya lu Pake headphone itu Buat Ntar gue ambil ya Biar keliatan ya Ini Sennheiser gue Nah ini Sennheiser tuh Sennheiser gue Lu jangan Jangan studio ya Namanya studio monitoring Headphone gitu Kalo Lu pake itu Buat dengerin musik Sumpah Gak enak Itu tuh buat Studio recording Jadi kalo misalnya lu Beli itu Terus Tiba-tiba Apa namanya Lu dengerin musik Itu suaranya Bakalan jadi Natural banget gitu Nah gue tuh tipikal Yang kayak Ini lagu-lagu gue Misalnya gue Suka dengerin metal Gue suka dengerin Lagu-lagu instrumen Nah gue tuh Kadang suka Butuh punch Atau bass Yang Pukulannya kuat gitu ya Lagu-lagu pop Jaman sekarang Rock Metal Gitu-gitu kan Nah kalo misalnya Lu Kalo bisa Lu kalo cari headphone Lu cari headphone Yang Ya Apa namanya Yang bukan buat Studio monitoring ya Kayak Sennheiser gini Ada banyak sih Versinya Sennheiser Cuman gue belum update lagi Komentar gue masih Nah ada Ada banyak juga sih Versinya Sennheiser Cuman ini yang gue beli Yang jadul banget gitu Iya Sih Coba gue cek lagi ya Ini gue sih sebenernya Udah ada catetannya Cuman nanti gue akan Gue akan share di Youtube Linknya Jadi lu bisa akses Gitu Display monitor Recording Device gue Ipad segala macem Ya paling segitu dulu sih Itu udah copy gue Belum habis Ya overall Ini sih Apa namanya Oops sorry Dash setup gue Mungkin nih videonya Agak lama Ya gue Kalau bosen Bodo amat Ini cuman gue Sharing-sharing aja Gitu Kalau misalnya Lu mau Jadi kalau misalnya Lu mau Apa Cari-cari ide Buat Improve Dash setup lu Lu bisa Lihat-lihat dari Dash setup gue Mudah-mudahan Bermanfaat ya Oke geng Terima kasih udah nonton Video gue Mudah-mudahan lu suka Jangan lupa untuk Subscribe Like sama komen Mudah-mudahan Kalau misalnya Banyak atau rame Ya nanti gue bikin lagi Ya mudah-mudahan Gue cukup rajin ya Buat bikin bukan Konten selanjutnya Karena gue cukup males Bikin-bikin Apa namanya Video youtube Ya just for fun aja Karena kalau misalnya Gue lagi sepi Ya gue bikin Ya youtube video lah Just for fun Again Itu ada website gue Di agung2001.github.io Kalau misalnya lu Ya kita kenalan gitu kan Kalau misalnya Tak kenal Maka tak sayang Kita kenalan aja dulu Jadi ya lu suka buku Let's talk about books Lu suka programming Ayo kita ngobrol-ngobrol Soal github Soal programming di github Mungkin kita bisa kolaborasi Ya suka fun Ngobrol jalan-jalan Naik main musik Atau apa Biking Atau riding Naik motor Gue juga ada motor Kita bisa jalan-jalan bareng Jadi ya Follow-followan aja dulu guys Thank you semua Yuk bye Bye